Pemirsa seorang presenter TV lokal ditemukan tewas bersimbah darah akibat dianyaya di kendari Sulawesi Tenggara. Hasil identifikasi, pihak kepolisian menemukan sejumlah luka di sekujur tubuh korban. Isak tangis keluarga pecah saat mengetahui anggota keluarganya yang bernama Abu Saila alias Adit tewas bersimbah darah di dalam got di kawasan Korumba, Mandonga, Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban merupakan salah satu ASN di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga salah satu presenter televisi lokal di kota Kendari. Polisi yang tiba di lokasi segera mempentahkan garis pembatas dan melakukan identifikasi terhadap jasad korban. Hasil otopsi sementara, korban tewas akibat menganyayaan dan ditemukan sejumlah luka di sekujur tubuh hingga bersimbah darah di dalam got. Guna penyidikan, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit Bayang Karakendari untuk otopsi. Ada luka tusukan, ada robik di perut, di dari, di tangan. Yaitu kemudian awal adalah pembunuhan, tapi kami masih dalam penyelidikan. Sementara itu, berdasarkan informasi, tersangka pembunuhan sudah ditangkap tim buser 77 saat reskrim Polres Kendari. Motif pembunuhan sendiri karena tersangka merasa dilecehkan saat bertemu korban dan spontan melukai korban dengan badi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mohtarudin, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!